Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Cokro Aminoto Makassar yang telah memberi kata pembuka untuk kuliah perdana kali ini. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Dr. Hamdan Silva untuk memberikan mata kuliah Islam dan kebangsaan. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi wa sohabihi ajma'in. Pak Rektor yang saya hormati, Profesor Tahir Tasnawi, para Wakti Rektor, para dosen, Sivitas Akademika, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini, dalam suasana pandemi, masih pandemi, kita memulai kuliah perdana di Universitas Cokro-Aminoto, dan khususnya kepada adik-adik mahasiswa baru yang selama datang di Universitas Cokro-Aminoto, Makassar. Saya seharusnya hadir secara langsung di Makassar yang biasanya seperti halnya kuliah umum, tetapi karena situasi pandemi, kita memfaatkan teknologi, kita kuliah mulai daring, dan insya Allah tidak mengurangi makna dan transfer of knowledge dari kuliah umum yang kita lakukan. Saya ingin share screen dulu. Ya, apa bisa kelihatan ya? Moderator, kelihatan bahan kuliahnya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatannya, oke baik, mengasih. Ini ada insure-surek, saya minta tolong jangan insure-surek, ya, mengganggu ini, sangat mengganggu. Ya, saudara-saudara, kuliah umum Islam dan kebangsaan. Saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Universitas Cokro Aminoto Makassar yang menjadikan Islam dan kebangsaan sebagai mata kuliah dasar umum sebagai satu ciri dari Universitas Cokro Aminoto. Insya Allah, ya, mata kuliah ini akan kita perkenalkan juga di kampus-kampus Universitas Cokro Aminoto yang lain, sehingga alumni Universitas Cokro Aminoto memiliki pandangan, pengetahuan, serta karakter yang sama sebagai seorang alumni Universitas Cokro Aminoto. Mereka adalah sarjana-sarjana muslim, sarjana-sarjana yang memahami nilai-nilai Islam dengan baik, dan dalam satu kesatuan dengan itu, juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan, ini pengertian-pengertian yang umum yang kita dapat cari di banyak literatur. Kalau sekarang lebih gampang lagi, tinggal buka di internet dan situ di Google Searching, dan di situ ada rujukan-rujukannya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saudara-saudara, inilah beberapa pengertian bangsa dari pandangan para ahli, dan juga dari kamus atau esiklopedia yang ada yang saya bisa rangkum, dan banyak sekali pengertian bangsa yang beredar di berbagai literatur. yang sangat suka dikutip oleh Soekarno, ala pendapat Ernest Renan dari Perancis. Bangsa adalah kelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Dalam definisi yang lain, bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Ini saya kumpulkan berbagai pengertian tentang bangsa. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan keberdayaan dalam arti umum. Saya tidak menerangkan lebih lanjut pengertian-pengertian ini. Saya ingin lanjut saja pada pemahaman saya tentang bangsa dan kebangsaan. Jadi bangsa adalah kumpulan manusia yang memiliki kesamaan identitas. Prinsipnya itu, bangsa itu alham miliki kesamaan identitas. Baik karena bahasa, asal-usul, dan keturunan. Ada bangsa yang hanya karena bahasanya sama. Ada bangsa yang karena asal-usul keturunan. Ada bangsa yang karena memiliki budaya yang sama. Ada bangsa yang karena latar belakang yang sama. Latar belakang sejarah yang sama. Serta ide dan cita-cita yang sama. Mendiami wilayah tertentu atau karena ikatan hukum dalam bentuk negara. Bisa seluruhnya merupakan unsur-unsur atau ciri dari sebuah bangsa, tapi bisa juga sebagiannya. Ini sangat berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Bisa seluruh ciri itu ada, dan bisa juga hanya sebagian ciri yang ada. Seringkali bangsa dimaknai sama dengan negara. Karena bangsa melekat dalam negara. Tetapi, seringkali juga bangsa dan negara dipersipsikan sebagai dua entitas yang berbeda. Suatu negara dapat terdiri dari bangsa-bangsa, demikian juga satu bangsa dapat berada di beberapa negara. Jadi, misalnya bangsa Asia. Bangsa Asia itu banyak negara di bangsa Asia. Begitu juga satu negara juga bisa memiliki beberapa bangsa. Jadi, karena itu, bangsa dan negara adalah dua entitas yang berbeda. Tapi, sudah pasti bangsa melekat dalam negara. Tapi, tidak selalu satu bangsa, satu negara. Itu dalam pengertian yang umum. Akan tetapi, pembedaan antar negara dan bangsa dihindari secara politik. Kan dapat mendorong disintigrasi sebuah bangsa. Karena seringkali satu bangsa dapat membentuk dan mengkristal menjadi sebuah negara. Karena itu, kalau kita lihat komitmen 28 Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air. Kenapa? Karena pada saat itu kita berbangsa-bangsa. Itu adalah komitmen untuk membangun sebuah bangsa. Jadi, karena pada saat itu, pada saat deklarasi itu sebelumnya, kita adalah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi, saat itulah kita memulai berkomitmen sebagai sebuah bangsa. Secara, bagi saya mata kuliah Islam dan kebangsaan ini penting. Dengan maksud untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai relasi dan hubungan antara Islam dan kebangsaan. Kemudian, untuk memberikan keyakinan bahwa menurut kita, syarikat Islam, unit Cokro Aminoto adalah bagian dari universitas yang mengambil syarikat Islam, Islam dan kebangsaan tidak bisa dipisahkan. Paling tidak bagi umat Islam Indonesia. Jadi, mata kuliah Islam dan kebangsaan bertujuan memberikan perspektif politik bersudut pandang kita, syarikat Islam, bahwa Islam dan kebangsaan adalah sesuatu yang menyatu, yang tidak bisa dipisahkan. Seperti menyatunya bangsa dalam negara. Jadi, tidak ada negara atau bangsa dalam negara adalah menyatu dalam satu kesatuan. Kemudian, hubungan antara Islam dan bangsa bukan hubungan yang saling mengkoptasi atau saling berhadapan, tetapi saling menguatkan. Bagi kaum syarikat Islam, Islam memperkuat kebangsaan. Itu keyakinan dan pandangan kita. Bagi kaum syarikat Islam, Islam memperkuat kebangsaan, dan kebangsaan haruslah dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Itulah yang harus kita tumbuh kembangkan dalam setiap jiwa mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Universitas Cokrominoto yang membawa nafas dan jiwa syarikat Islam. Ada orang yang mempertentangkan antara Islam dan kebangsaan dengan alasan. Islam itu universal, sedangkan kebangsaan itu bersifat lokal, lokalistik. Karena itu tidak cocok dan tidak bisa disatukan. Pandangan demikian tentu tidak tepat. Bagi kita, syarikat Islam, tidak mempertentangkan antara Islam dan kebangsaan. Karena universalisme Islam dapat diintroduisir dalam bangsa, bahkan menjadi unsur penting sebagai penguat bagi lahir dan keberadaan sebuah bangsa. Membangun persepsi dan keyakinan mengenai hubungan Islam dan kebangsaan yang tepat, akan menghindari kita pada pandangan dan keyakinan nasionalisme yang sempit. yang kata Soekarno, nasionalisme syauvinistik, yaitu nasionalisme buta yang tidak memperhatikan dunia dan bangsa lain. Pada sisi lain, menghindari pemahaman bahwa Islam tidak dapat disatukan dengan kebangsaan. bagi kaum syarikat Islam, memahami pemahaman yang memisahkan Islam dan kebangsaan dapat membahayakan. Karena dapat mengantarkan pada dua keyakinan yang dapat saling berlawanan. Yaitu pada satu sisi, dapat dibangun sistem politik hilafah. Yaitu sebuah sistem politik yang memandang bahwa Islam harus menjadi satu kesatuan politik yang mewadai seluruh dunia dalam satu pemerintahan hilafah. Hal demikian tidak sejalan dengan realitas perkembangan sosial, politik, dan Islam, serta umat Islam pada saat sekarang ini. Pada sisi lain, dapat berkembang pemahaman sekuler bahwa agama tidak boleh masuk dalam ranah negara atau ranah tidak bisa hal, dua hal yang tidak bisa, karena dua hal tidak dipersatukan, maka agama tidak boleh masuk dalam ranah negara. Dapat pula berkembang pada nasionalisme yang sempit, yang chauvinistik, yaitu sifat asobiah. Dalam apa yang dilarang oleh Rasulullah, sifat asobiah yang berlebihan. Itulah dilarang dalam agama Islam. Karena itu pemahaman yang memisahkan antara Islam dan bangsa, konsentrasi pada pemahaman hanya bangsa tanpa nilai-nilai keislaman, itu akan menimbulkan sifat asobiah yang berlebihan. Karena sifat asobiah itu nasionalisme yang sempit, yang chauvinistik tadi, adalah tidak sesuai juga dengan nilai-nilai keislaman. Sistem khilafah yang dikembangkan pada awal masa penyebaran Islam. Sejak khilafah Bani Umayyah, Abasiyah, dan seterusnya, sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang eksis pada saat itu, yaitu keberadaan dua imperium besar. Romawi yang berpusat di Konstantinopel, walaupun Romawi Timur, menguasai wilayah utara, dan Persia yang menguasai wilayah selatan berpusat Kiran. Dengan contoh kedua imperium, itulah yang melahirkan pemerintahan dinasti dalam perkembangan Islam. Yaitu dinasti Umayyah, Abasiyah, Fatimiyah, Usmania, dan lain-lain. Jadi sistem pemerintahan pada saat itu tumbuh karena ada contoh model dua imperium itu. Karena Islam, apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak mengajarkan model atau sistem pemerintahan yang mana. yang ditentukan dalam ajaran Islam. Karena itu sistem pemerintahan yang tumbuh pada masa Khulafa'ur Rasidin adalah genuine. Genuine dan baru. tidak ada contoh sebelumnya karena jazirah Arab itu adalah jazirah yang pada saat itu jauh dari pengaruh. Sangat jauh dari pengaruh Romawi maupun pengaruh Persia. Jadi para pemimpin itu pada pemimpin suku-suku, para pemimpin kelompok-kelompok yang setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah antara para pemimpin kelompok itu. Jadi tidak ada sistem pemerintahan yang dijadikan contoh oleh Rasul dan juga oleh Ulafa'ur Rasidin. Jadi genuine yang kalau kita baca kaji sirah Nabi dan juga para sahabatnya akan kita temukan bahwa itu sesuatu yang genuine, sesuatu yang asli. Kemudian setelah berkembang, yang dimulai dari Bani Umayyah, maka pengaruh dari Romawi dengan sistem pemerintahan dinasti masuk juga ke dalam model pemerintahan yang laksanakan oleh Bani Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Jadi setara, kita menerima kata khilafah atau halifah sebelumnya diajarkan Al-Quran dan Hadis, adalah khalifah dalam arti mengikuti ajaran atau nilai, manhaj menjajatkan oleh Rasulullah, bukanlah khilafah sebagai swastu, sebagai sebuah sistem politik kenegaraan yang termasuk kelembagaannya. Kita berkeyakinan bahwa universalisme Islam membuat Islam itu fleksibel dalam menerima dan mengakomodasi sistem politik dan pemerintahan yang dapat berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lainnya. Tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Hal yang pokok adalah ajaran dan nilai-nilai Islam dapat sepenuhnya dilaksanakan. Jadi tadi saya katakan bahwa Al-Quran dan Hadis tidak menentukan sebuah sistem pemerintahan, tetapi Al-Quran dan Hadis hanya menentukan nilai-nilai yang menjadi rujukan dalam penyelenggaran pemerintahan. Saudara, ajaran Islam sendiri tidak menentukan sistem pemerintahan yang diikuti, tetapi Islam mengajarkan nilai-nilai dan asas-asas untuk membangun suatu pemerintahan yang islami. Pemerintahan Islam tumbuh dan berkembang secara alamiah mengikuti prinsip-prinsip yang bersumber dari Wahyu Allah dan Taladan Rasulullah. Masyarakat Arab ketika Rasulullah datang adalah masyarakat yang dipimpin oleh para pemimpin suku-suku. Keputusan untuk pertahanan bersama selalu dilakukan dengan musyawarah antara pemimpin suku dengan posisi sama. Hanya karena ketigian adat dan menjaga kehormatan serta kekuatan sebuah suku ditinggikan derajatnya oleh suku yang lain atau diutamakan. Saudara-saudara, ini beberapa perintah prinsip pengelenggaran pemerintahan dalam Al-Quran. Antara lain, selalu kita dengar Jadi, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada pemimpin kamu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apabila kalian berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalilah kepada Al-Quran dan Hadis. Di surah lain, mengenai petunjuk dalam kehidupan dunia dan pemerintahan, antara lain dalam surah surah surat alihimran. Jadi, saudara-saudara, inilah beberapa prinsip yang saya kutip, tapi banyak prinsip-prinsip yang lain dalam pemerintahan. Yang tadi, alhamusyawarah salah satu prinsip penting dari pemerintahan dalam Islam. Saudara-saudara, saya loncat saja. Bagi kita, kaum syarikat Islam, dengan pemahaman yang beragam di Indonesia, maka perlu mengambil posisi untuk memahami ajaran Islam, dan kehidupan bangsa dan negara menurut keyakinan kita, yang harus dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan syarikat Islam, yaitu yang sesuai dan diajarkan, serta diakini oleh para pendahulu syarikat Islam, yang menurut kita tepat dan terus relevan untuk dilanjutkan dan dilestarikan. Jadi, inilah pesan yang terkandung dalam mata kuliah ini. penting sekali kita meyakini bahwa nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pendahulu kita, para founding fathers kita adalah nilai-nilai yang perlu kita lestarikan dalam sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, secara-secara, kalau kita membaca sejarah Indonesia, dan teks Undang-Undang Dasar kita dan Pancasila, maka kita akan menemukan suatu benang merah, di manakah dasar kebangsaan Indonesia itu. Kalau kita lihat bangsa Indonesia itu lahir, tidak didasarkan pada kesamaan bahasa. Karena bahasa kita banyak sekali. Tidak juga pada kesamaan keturunan, maupun warna kulit. Tetapi didasarkan pada kesamaan latar belakang sejarah, senasib dan seperjuangan, sebagai bangsa terjajah. Jadi ini yang paling pokok. Jadi lahirnya jiwa kebangsaan kita yang melahirkan negara Republik Indonesia adalah karena kesamaan latar belakang sejarah. Sebagai bangsa yang terjajah, merasa senasib dan seperjuangan, dan kesamaan ide serta cita-cita, bukan karena bahasa, wilayahnya bukan karena suku juga, karena kita lah suku macam-macam, suku Jawa, suku Melayu, suku Melayu juga ada di Malaysia, ada di Brunei. Jadi karena kesamaan senasib dan perjuangan sebagai bangsa terjajah. Nah kebetulan seluruh wilayah yang dijajah oleh Belanda, itulah yang menjadi cikal bakal yang melahirkan bangsa Indonesia. Karena merasa terjajah oleh Belanda, maka lahirlah semangat untuk menjadi sebuah bangsa yang kemudian mengkristal seterusnya menjadi sebuah negara. Awal mula lahirnya kesadaran kebangsaan Indonesia itu, karena adanya penyajahan Belanda dan senasib, dan nasib kaum pribumi. Ini perlu saya tekankan, nasib kaum pribumi, yang pada saat itu disebut inlander, yang sejak tahun 1854, menurut Undang-Undang Kolonial, menempatkan inlander atau pribumi itu pada serata sosial dan ekonomi paling bawah. Di bawah golongan Tionghoa dan Timur Asing, ini di serata kedua. Kemudian serata yang paling tinggi adalah golongan Belanda atau Eropa. Itu pada serata paling atas. Jadi, dengan Undang-Undang itu, ada hirarki pengelompokan sosial dan ekonomi. Dengan hak-hak yang berbeda. Dengan akses terhadap pemerintahan yang berbeda. Dengan kemampuan ekonomi yang berbeda. Pertama, yang paling istimewa adalah golongan Belanda dan Eropa. Kemudian yang kedua adalah golongan Tionghoa dan Timur Asing. Kemudian yang ketiga adalah golongan inlander atau pribumi. Dianggap golongan sampah, golongan paling bawah. Nah, inlander bumi putra pada saat itu tidak lain daripada orang muslim. Sedangkan orang-orang pribumi yang Kristen Katolik diperlakukan setingkat dengan orang Eropa. Jadi, inlander yang sesungguhnya itu adalah orang Islam. Atau muslim. Itulah yang terjadi sejak Undang-Undang Kolonial tahun 1854. Atau inlander inilah lahir syarikat dagang Islam. Kenapa mempergunakan Islam, syarikat dagang Islam? Sebenarnya kata Islam itu sama dengan kata bumi putra. Jadi, sebenarnya syarikat dagang Islam sama dengan syarikat dagang bumi putra. Karena dulu Islam itu identik dengan bumi putra atau inlander. yang dididikan pada 16 Oktober 1905. Kalau kita lihat yang ada sekarang ini asuransi bumi putra. Itu asuransi dididikan oleh para guru yang muslim pada saat itu. Beberapa orang guru mendidikan asuransi jiwa bumi putra. Saling membantu-membantu dengan saling membantu dan tolong-menolong lahirlah asuransi bumi putra itu. Syarikat dagang Islam dididikan pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Budi dan kawan-kawan sebagai organisasi yang bertujuan untuk memajukan dan saling membantu dalam perdagangan dan melakukan pengajaran agama Islam. Kemudian syarikat dagang Islam ini berubah menjadi syarikat Islam yang memperluas gerakannya pada bidang sosial dan politik. Jadi, pergerakan syarikat Islam ala pergerakan bidang perdagangan atau ekonomi, pengajaran Islam, sosial, dan politik. Yaitu membangun kesadaran kebangsaan dan politik. Misosial politik itulah membangun kesadaran kebangsaan. Saudara-saudara, sejak dipimpin oleh Haji Omar Syed Cokro Aminoto, inilah yang menjadi nama universitas ini, pada tahun 1912, bersama dengan pengesahan badan hukum syarikat Islam oleh pemerintah jajahan Belanda, notaris B. Terkwile, syarikat Islam tumbuh bagai meteor yang menggedarkan penjajah Belanda. Kira-kira begitu gambarannya. Nanti saya akan memberikan syarikat ringkas perkembangannya ini. Nah, kita lihat. Pada kongres yang pertama, pada bulan Januari 1913, ini baru beberapa bulan mendapatkan akte notaris, dihadiri oleh lebih dari 10.000 anggota di Surabaya. Yang kemudian pada kongres yang kedua di Surakarta, ini kongres pertama di Surabaya, kongres kedua di Surakarta dihadiri lebih dari 30.000 anggota. Bayangkan pada saya itu, penduduk Surakarta tidak begitu banyak. Surakarta dipenuhi oleh para peserta kongres. Nah, pada kongres nasional pertama sentral syarikat Islam, 16-18 Juni, 19-16, lebih dari 50.000 peserta yang hadir mengunjungi kota Bandung. Kita bisa bayangkan lebih dari 50.000 orang anggota, pada saat itu untuk mengumpulkan anggota ini kan dulu hanya pakai surat atau pakai telegram, bukan pakai SMS atau WA seperti sekarang ini. Jadi mengumpulkan orang sejumlah ini adalah hal yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, saudara-saudara, pada kongres tersebut dinamakan Ester Natiku, yaitu Nasional Kongres Pertama, sentral syarikat Islam. Jadi kenapa sentral syarikat Islam? Tadi sebelumnya syarikat Islam itu dilarang oleh Belanda untuk menjadi organisasi yang terpusat. Tetapi yang diizinkan hanya organisasi-organisasi yang terpecah dari satu afdelink di afdelink yang lain atau cabang-cabang di daerah-daerah. Tetapi setiap 19-16, diberikan izin oleh pemerintah Belanda untuk mendidikan organisasi yang terpusat yang dinamakan pada saat itu sentral syarikat Islam. Inilah yang disebut dengan Nasional Kongres yang pertama. Nah, pada kesempatan pertama sekali istilah nasional diperkenalkan di Tanah Jajan. Inilah pertama sekali istilah nasional itu dikenal di Hindia Belanda atau di Indonesia. Yaitu pada saat Natiku pertama 19-16 itu. Dalam kongres itulah pidato, Hos Cokora Minoto yang terkenal dengan tuntutan zeleb bestur, yaitu pemerintahan sendiri kepada kaum pribumi. Saya kutip sedikit pidatonya, ini menarik. Nah, pada kongres itu Hos Cokora Minoto antara lain menyatakan, betapa pentingnya suatu cita-cita persatuan dari seluruh Nusantara. Kita ciptakan sebagai suatu jenjang yang akan dinaiki guna mewujudkan suatu nesi atau suatu bangsa. Jadi merupakan jenjang menuju sebuah bangsa. Jadi pada saat itu belum ada bangsa Indonesia. Kita baru bercita-cita mewujudkan sebuah bangsa. Dengan perkataan nasional, kita bermaksud bahwa Syarikat Islam menuju ke arah persatuan yang teguh dari semua golongan bangsa Indonesia yang harus dibawa setinggi-tinggi nasi, nasi atau bangsa. Yang harus dibawa setinggi-tinggi bangsa. Lambat laun dengan jalan evolusi, berjuang mencapai pemerintahan sendiri atau self-besture, sekurang-kurangnya memperjuangkan agar bangsa Indonesia dapat ikut serta dalam urusan pemerintahan di tanah airnya. Ini adalah tuntutan merdeka. Tuntutan self-besture adalah tuntutan merdeka. Tuntutan untuk menjadi sebuah bangsa. Inilah pertama sekali tuntutan menjadi sebuah bangsa dan menjadi bangsa yang merdeka dilakukan oleh Syarikat Islam, khususnya dalam pidato Hos Cokro Aminoto. Tidak ada siapapun yang berbicara tentang Indonesia atau wilayah Nusantara sebagai sebuah bangsa, dan tidak ada seorangpun yang menuntut bahwa wilayah Nusantara harus menjadi sebuah bangsa dan berpemerintahan sendiri. Ini yang kita selalu rayakan setiap tahun di Syarikat Islam pidato self-besture ini. Karena inilah awal mula awal mula tuntutan kebangsaan. Tanggal 28 Oktober 1928 itu jauh sebelumnya, yaitu 12 tahun kemudian. Jadi kemudian tuntutannya yang kedua adalah sekurang-kurangnya bangsa Indonesia dapat ikut serta dalam urusan pemerintahan di tanah airnya yang ini pidato lebih lanjut di sini, dengan rakyat. Jadi katanya dia tuntutannya selanjutnya adalah pemerintahan jajahan paling tidak harus membentuk dewa rakyat, di mana rakyat Nusantara bisa ikut mengambil keputusan yang pertama di Syarikat Islam ini, ini rame di Belanda. Di pemerintah pusat Belanda yang ada di Belanda, rame, dan pada akhir 1916, pemerintahan jajahan, kementerian jajahan Belanda membicarakan di Parlimen Belanda, Tue de Kamer, sebuah memo random pembentukan Volkskrat. Volkskrat ini kalau dalam bahasa Indonesia dewan rakyat atau suara rakyat di India Belanda. Yang pada akhirnya Volkskrat itu dibentuk pada 1918-1918, di mana Hos Cokra Minoto serta Haji Agus Salim menjadi anggotanya. Jadi akibat tuntutan syarikat Islam itu, dididikalah Volkskrat pada 1918-1918 itu. Akan tetapi komposisi anggota pribumi di Volkskrat tidak sampai 20 persen. Oleh karena Cokra Minoto itu seribut, dan Haji Agus Salim itu seribut, menuntut anggota Volkskrat lebih banyak dari kaum pribumi atau anak-anak bangsa Nusantara tidak pernah diperhatikan. Dan tuntutan untuk self-assure sampai-sampai Cokra Minoto menuntut, membuat memorandum self-assure di Volkskrat, tapi tidak pernah diperhatikan. Oleh karena itu, Cokra Minoto keluar sebagai anggota Volkskrat hanya menjabat 3 tahun, 1918-1921. 1921 digantikan oleh teman yang lain, yaitu Abdul Mois. Nah, setelah-setelah, jadi apa yang saya ingin katakan bahwa pidato self-bestur dalam Natiko yang pertama adalah awal lahirnya nasionalisme Indonesia dan awal diperkenalkannya. istilah Nesi atau bangsa untuk mereka bangsa terjajah di wilayah Nusantara. Nah, saya ingin sedikit membandingkan syarikat Islam dengan gerakan Budi Utomo. Pada sisi lain, Budi Utomo bukanlah organisasi yang bersifat nasional, tetapi organisasi yang bersifat lokal, kedaerahan. Yang anggotanya hanya para priai dan amtenar suku Jawa. Bahasa yang digunakan juga adalah bahasa Jawa atau bahasa Belanda dalam setiap pertemannya. Nah, Budi Utomo dalam berbagai rapat resmi hanya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Belanda, sementara syarikat Islam menggunakan bahasa Melayu. Anggota syarikat Islam menyebar di seluruh wilayah Hindia Belanda dari berbagai suku bangsa, tidak melarang anggota yang beragama non-Muslim. Syarikat Islam yang seharusnya menjadi tonggak lahirnya kebangkitan nasional. Inilah, karena itulah yang mengembarkan prinsip nasionalisme yang pertama. Syarikat Islam pula yang menjadi partai politik terbesar pertama di Indonesia dan partai syarikat Islam, partai Islam pertama di dunia. Yaitu didirikan partai syarikat Islam pada 1920, kemudian menjadi partai syarikat Islam Hindia, dan kemudian terakhir menjadi partai syarikat Islam Indonesia. Nah, secara, kalau dibanding dengan Budi Utomo, Budi Utomo adalah bersifat kedaerahan, bahkan Abdul Lui suatu kali meminta untuk menjadi anggota Budi Utomo, tapi ditolak karena bukan berasal dari suku Jawa. Kemudian Budi Utomo mati dengan sendirinya pada tahun 1929, tidaklah kelihatannya, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan nasionalisme yang berdasarkan, bukan berdasarkan kedaerahan, tapi berdasarkan senasib dan sepenanggungan dari Sabang sampai Meraugia itu. Yaitu bangsa-bangsa yang dijajah oleh Belanda. Dan pemersatu kebangsaan itu adalah Islam. Nah, karena itu kita harus betul-betul memahami, anak-anakku sekalian, jangan lupa bahwa Islamlah yang pertama sekali menyatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Karena Islam ada dari Sabang sampai Meraugia. Kemudian selesai sekalian, dari syarikat Islam lahirlah berbagai organisasi pergerakan kemerdekaan dari umat Islam. Muhammadiyah lahir 1912. Matla'ul Anwar 1914. Persatuan Ulama di Majalengka 1917. Yang pada akhirnya pada tahun 1950-an bergabung menjadi Persatuan Umat Islam, PUI. Kemudian persis Persatuan Islam lahir di Bandung 1923. Nahandatul Ulama 1926. Tarbiya Islamiyah 1928. Jamia al-Wasliyah 1930. Nahandatul Watan 1936. Dan berbagai organisasi-organisasi Islam lainnya yang semuanya adalah menuju kebangkitan lahirnya Indonesia Merdeka. Jadi organisasi-organisasi ini semua adalah organisasi pergerakan yang menuju Indonesia Merdeka. Jadi berbagai pergerakan organisasi Islam tersebut adalah organisasi pergerakan untuk kemerdekaan. Saudara-saudara, kemudian pada sisi lain, pada sisi lain, tumbuh juga gerakan nasional yang berdasarkan pada sosialisme yang memperoleh inspirasi dari revolusi Bolshevik 1917 di Rusia sebagai lambang kemampuan meruntuhkan kekuasaan kapitalisme oleh rakyat celata dan golongan proletar. Kira-kira gitu. Gerakan ini memperoleh simpati dan pengikut di India Belanda dengan masuknya tokoh-tokoh muda, revolusioner, misalnya Sema'un, Alimin, Haji Misbah. Nah, ini semula alat tokoh-tokoh serikat Islam, bergabung serikat Islam, tapi terpengarung oleh ajaran sosialisme yang dibawa dari Eropa oleh Netflix. Dan mereka masuk menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia dan pada akhirnya dikeluarkan dari serikat Islam karena tidak sama dengan ideologi yang berkembang di serikat Islam. Bahkan Hossio Kormenoto menulis Islam dan Sosialisme. Islam dan Sosialisme adalah tulisan untuk menjawab bahwa sesungguhnya yang Sosialisme itu adalah Islam. Karena Islam itu adalah Sosialisme sejati, kata Cokro. Sedangkan Sosialisme yang berkembang di Eropa adalah Sosialisme yang berdasarkan materialisme, yang tidak percaya adanya Tuhan. Sementara Sosialisme Islam adalah Sosialisme yang mendasarkan pada keesaan dan kekuasaan Tuhan. Inilah yang disosiasikan oleh Cokro Minoto terus tumbuh dan berkembang sebagai alat perjuangan. Jadi Islam menjadikan alat pergerakan, Islam menjadi alat pemersatu seluruh wilayah Nusantara bagi kaum pribumi dan untuk menuju kemerdekaan. Jadi saudara-saudara sekalian, kemudian tumbuh juga gerakan nasional yang bersifat sekuler. Terutama ini tumbuh pada pertengahan 20-an. Ini mulai tahun 21-22an dan seterusnya. Jadi tumbuh nasionalisme sekuler. Artinya ini lahir dan dibawa oleh kalangan terpelajar yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda, baik di Belanda maupun di Indonesia. Ada yang lahir dari sekolah kudukteran, ada sekolah hukum di Batavia. Itu yang melahirkan tokoh-tokoh nasionalis sekuler. Sementara syarikat Islam lahir dari tokoh-tokoh agama. Walaupun mereka ada yang berpendidikan di sekolah-sekolah Belanda yang sekuler, tapi mereka lakar belakang lahirnya adalah tokoh-tokoh agama. Jadi nasionalismenya didasarkan pada ajaran Islam, ajaran Islam yang tidak memisahkan antara kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan negara dengan agama. Pada sisi lain, setelah tahun 1920-an ini lahir, tokoh-tokoh yang diajarkan, yang lahir dari pendidikan Belanda, yang sekuler yaitu memisahkan antara agama dan negara. Nah, ketiga kelompok inilah Islam, Sosialisme, dan Nasionalisme Sekuler yang akhirnya memberi warna pada Nasionalisme Indonesia Modern. Soekarno mencoba menggabung tiga kelompok ini. Islam, Komunis, Islam, Agama, Nasionalisme, Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis. Soekarno pernah mencoba menggabungkan tiga kekuatan itu, tapi gagal, karena Komunis tidak mungkin satu dengan Islam, Komunis adalah anti-Tuhan, tidak bertuhan, sementara Islam adalah bertuhan. Jadi, sehingga Komunis sampai pada pemerintahan Komunis tahun 1965, Komunis dilarang Indonesia dan tidak berkembang lagi. Tapi, seharusnya sekalian, kalau kita baca Pancasila, maka nanti akan kita lihat pengaruh tiga ideologi ini. Ideologi Islam, ideologi Sosialisme. Sosialisme itu ada yang Komunis, ada yang tidak Komunis. Ini perlu saya diperhatikan secara, yang Komunis itu berdasarkan Maksis, karena Sosialisme Islam juga ada. Kemudian, ada yang Nasionalisme Sekuler. Saya dapat menyatakan bahwa Pancasila, bahwa Pancasila merupakan transformasi. Pancasila itu merupakan transformasi program asas dan program tandim Syarikat Islam. Saya ingin sedikit menyampaikan program asas Syarikat Islam dan program tandim. Nah, program asas dan program tandim Syarikat Islam ini mulai dirumuskan pada Kongres Nasional yang kedua di Batavia, 1917. Kemudian Kongres Nasional yang ketiga di Yogyakarta, 1919. Intinya adalah, dalam rangka mencapai tujuan Syarikat Islam, yaitu melaksanakan Islam sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya, maka Syarikat Islam membuat program asas sebagai berikut. Pertama adalah, membangun persatuan umat. Uhwa Islamia. Karena dengan persatuan umat inilah kita menjadi kuat. Saat itu banyak sekali perbedaan di kalangan umat Islam, perbedaan mazhab dan lain sebagainya. Sehingga ini membahayakan persatuan, maka Syarikat Islam berusaha menyatukan itu. Kena menyatukan umat Islam yang berada di berbagai daerah di seluruh wilayah Nusantara, yang menjadi anggota berbagai suku di wilayah Nusantara, disatukan dengan semangat ajaran Islam yaitu persatuan umat. Nah, ini adalah program asas yang pertama menjadi perjuangan Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam berkeyakinan bahwa persatuan umat ini akan menjadi sebuah kemerdekaan umat, yaitu National Free State. National Free State ini adalah kemerdekaan nasional. Jadi dengan persatuan umat dari seluruh wilayah Nusantara, maka akan mengantarkan kaum pribumi di seluruh wilayah Nusantara menuju kemerdekaan, kemerdekaan umat atau kemerdekaan politik. Nah, apa yang dicita-citakan oleh Syarikat Islam sebagai kemerdekaan politik yang dirumuskan pada 1919 terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi inilah buahnya dari program asas yang pertama dan yang kedua. Kemudian, dalam program asas yang ketiga, yaitu kehidupan politik yang berdasarkan surah dan demokrasi. Kalau kita lihat urayan program asas itu, yang dirumuskan pada tahun 1917, Syarikat Islam menghindaki pemerintahan nanti, pemerintah yang demokratis, yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang berdasarkan musyawarah dan demokrasi. Nah, dalam pada itu, kehidupan ekonomi harus ekonomi yang berkeadilan sosial. Tidak boleh ekonomi yang berdasarkan kapitalisme, yang melahirkan penjajahan. Karena menurut Cokro dan juga menurut Soekarno, penjajahan itu diawali oleh kapitalisme. Kapitalisme melahirkan imperialisme. Imperialisme itulah penjajahan. Jadi Belanda adalah kelompok kapitalis yang melakukan imperialisme di berbagai belahan dunia. Begitu juga Inggris, begitu juga Portugis, kapitalis. Karena itu dalam program asasnya, Syarikat Islam hendak melawan kapitalisme. yaitu kembali kepada keadilan sosial berdasarkan Islam. Itulah sosialisme Islam. Dan program asas yang kelima adalah persamaan hak. Jadi ketika setelah merdeka, maka dibangunlah persamaan hak itu. Dan terakhirlah kemerdekaan sejati. Saudara, dari enam program asas ini, inilah yang menjadi inspirasi dan yang terwujud dalam bentuk Pancasila itu. Jadi Islam sebagai asas yang terwujud dalam ketuhanan yang Maha Esa. Persamaan hak dan kemerdekaan persamaan hak ada dalam sila ketiga. Kedua, persatuan Indonesia ada pada program asas yang pertama, yaitu persatuan umat. Kemudian kerakyatan, sila keempat, ada dalam program asas yang ketiga. Kemudian keadilan sosial ada pada program asas yang keempat. Jadi, apa yang kita baca dalam Pancasila sebenarnya adalah perwujudan dari program asas syarikat silat yang telah dirumuskan pada tahun 1919. Kemudian dibuat tafsir asasnya pada tahun 1931. Nah, saudara, mengapa ini begitu sangat berpengaruh? Program asas transformasi dalam Pancasila, dua orang anggota tim sembilan yang mengumuskan piagam Jakarta adalah dari syarikat selam, yaitu Adi Kandung Cokro Aminoto, yaitu Adi Kusno Cokro Siyoso, kemudian yang kedua Haji Agus Salim, kemudian yang satu lagi adalah Soekarno. Soekarno adalah anak didik dari Hos Cokro Aminoto, pernah tinggal kos di rumah Cokro Aminoto, dalam dari umur 14 tahun sampai umur 19 tahun ketika sekolah di Surabaya, dan dia penyikut Hos Cokro Aminoto, dulu kalau Cokro Aminoto itu pergi pidato, selalu dibawahnya Soekarno, setelah pulang ke rumah, Soekarno berdiri di depan cermin dan mengikuti bagaimana caranya Cokro berpidato. Karena pidato-nya Cokro itu menghir audiens, sangat luar biasa, dengan suara yang jelas, lantang, dan tutur yang sangat bagus, itu diikuti oleh Soekarno. Dan pada akhirnya Soekarno dikawinkan dengan anaknya Cokro yang pertama. Jadi Soekarno di samping muridnya Cokro, pernah dikada di syarikat selam, juga menantu dari toko utama syarikat selam, yaitu Hos Cokro Aminoto. Itulah sebabnya Soekarno membawa juga nilai-nilai program asas dalam Pancasila itu. Kemudian ada yang kedua, adalah program tandim. Program tandim itu adalah sandaran perjuangan. yang menjadi sandaran perjuangan, yaitu sebersih-bersih tauhid. La ilaha ilallah. Sebersih-bersih tauhid inilah masuk menjadi silah yang pertama Pancasila. Kemudian setinggi-tinggi ilmu dan siasa. Sebenarnya, kalau kita melihat bangsa Indonesia ini, saya ingin menyimpulkan kuliah umum pada kesempatan ini, bangsa Indonesia lahir dari perjuangan panjang dan mengawali perjuangan yang mengisi jiwa pergerakan Indonesia yang pertama sekali ala jiwa Islam. Yang mempersatukan pergerakan di seluruh wilayah Nusantara yang pertama sekali adalah umat Islam. kemudian yang pertama sekali mendengungkan kata bangsa juga lah dari umat Islam, yaitu serikat Islam. Oleh karena itu, dalam sejarah Indonesia, Islam dan kebangsaan adalah satu kesatuan yang utuh. Karena Indonesia lahir dari semangat kebangsaannya umat Islam dan karena itu bangsa ini seterusnya harus dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Inilah yang harus pegangan, jadi pegangan kita semua, alumni-alumni dari Indonesia Cokro Aminoto dan alumni-alumni dari sekolah Cokro Aminoto di seluruh Indonesia. Kalian ala pelanjut perjuangan yang telah dilakukan oleh para founding fathers ini, para pendahulu syarikat Islam, untuk terus menemukan bahwa bangsa Indonesia ala bangsa yang sejak awal didasari oleh semangat keislaman. Semangat Islam. Dan dipersatukan oleh Islam. Saya kira inilah kuliah pertama ini saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan terus akan dikembangkan di Cokro Aminoto. Nanti saya kira teman-teman sudah merumuskan nanti kurikulumnya dan seterusnya, dan lebih detailnya. Saya pada kesempatan ini tidak sempat menuliskan buku-buku referensi ini. Saya sudah siapkan sebenarnya, tapi tidak sempat saya buat buku-buku referensi kita dalam mata kuliah Islam dan kebangsaan. Sekali lagi, kita memiliki prinsip dan keyakinan bahwa Islam dan kebangsaan bagi kita di seluruh Islam, dan Indonesia tidak bisa dipisahkan. Islam mengawali gerakan kebangsaan. Islam yang mendorong Indonesia sebagai Indonesia merdeka. Kemudian di kedepan, bangsa Indonesia harus tetap dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Tujuan syarikat Islam adalah melaksanakan Islam sepenuh-penuhnya dan seluas-seluasnya. Artinya apa? Islam tidak semata-mata hanya urusan sholat, urusan zikir, tapi juga urusan sosial, ekonomi, urusan kehidupan kemasyarakatan yang harus kita warnai setiap langkah dan perbuatan kita sesuai dengan nilai-nilai Islam itu. Termasuk langkah dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada di Puncok Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Doktor Fadlan Sumpah yang telah memberikan tadi pilih umum tentang Islam dan kebangsaan. Ini suaranya kurang dengar ya? Kurang terdengar suaranya. Tidak terdengar ya? Kurang terdengar. Kurang jelas Pak, kurang jelas. Bisa ada tanya-jawab Pak? Waktu ada bisa untuk tanya-jawab? Saya ingin bertanya. Fakultas Agama Islam. Dekan Fakultas Agama Islam. Sebentar kita tanya dulu pemateria Pak. Paham dan monitor. Ada waktu untuk tanya-jawab Pak? Bisa, bisa. Fakultas Agama Islam. Dekan Fakultas Agama Islam. Silakan Pak, Pak Doktor Samsul Bahri. Langsung ke pemateri Pak Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dengar. Ada beberapa hal yang saya garisbawahi dari apa yang diungkapkan oleh yang terhormat Bapak Dr. Hamdan Surfah. Ada dua hal yang sangat besar manfaatnya. Yang pertama adalah gambaran tentang universalitas Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan, di mana dua hal ini seringkali dipertentangkan oleh beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hamdan Surfah, bahwa keduanya bukan merupakan satu hal yang bertentangan tetapi sejalan. Namun dari sisi ruang, memang tidak bisa dipungkiri bahwa universalitas Islam itu memang di atas dibanding dengan posisi kebangsaan. di mana jiwa-jiwa kebangsaan itu muncul disebabkan karena ruh yang dikirimkan oleh universalitas Islam itu sendiri. Sebagai contoh bahwa periode Medina, Nabi SAW dan para sahabat itu adalah umat yang menerapkan dan memahami prinsip Islam secara benar dan baik. Tetapi ketika berada di Medina harus ditularkan jiwa-jiwa keislaman ini dalam bentuk kebangsaan, di mana di Medina ada orang Nasrani, Yahudi dan etnis-etnis yang sangat banyak, tidak hanya orang Muhajir dan Ansar. Dan ini terbukti Nabi SAW dengan prinsip universalitas Islam itu sendiri yang membangun kebangsaan. Jadi kalau dari sisi garis perjuangan dan dari sisi penerapan ini tidak boleh bertentangan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hamdan Zulfah. Tetapi dari sisi posisi tentu Islam adalah lebih luas dan bagian kecil daripada jiwa keislaman itu adalah kebangsaan yang utuh. Itu yang pertama saya garis bawahi. Kemudian yang kedua adalah yang saya garis bawahi, saya sangat bersyukur sekali bahwa dengan lugas Bapak Dr. Hamdan Zulfah menyampaikan bahwa sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu tidak menentukan secara khusus tentang sistem pemerintahan yang ideal. Tetapi yang ada adalah merujuk pada nilai-nilai yang mulia dan proses penyelenggaraan, kenegaraan. Saya kira begitu Pak ya, kira-kira begitu saya yang saya tangkap. Mohon maaf kalau saya salah. Dan ini memang inilah yang banyak yang tidak dimengerti oleh banyak kalangan. Mereka menganggap bahwa ada satu sistem yang ditentukan di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita buka Al-Quran, ada sistem kerajaan di dalamnya, ada sistem pemimpin kaum, misalnya Nabi Musa memimpin kaumnya. Kemudian ada Raja Daud. Kemudian ada nilai-nilai syuroh. Jadi sesungguhnya sistem kenegaraan di dalam Islam itu adalah nilai. Apakah dia itu sistem kerajaan atau sistem republik atau sistem apa. Yang penting nilai-nilainya itu syuroh dan merujuk pada nilai-nilai keadilan. Saya kira saya setuju kalau itu. Dan mohon maaf kalau misalnya saya salah, silakan diluruskan. Saya mohon diluruskan Pak. Kemudian yang ketiga adalah, merupakan pertanyaan Pak, itu yang ketiga, tentang syarikat Islam. Luar biasa Pak, bahwa sesungguhnya syarikat Islam inilah yang memulai lahirnya bangsa Indonesia. Itu kesimpulan saya. Dan roh-roh yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa tidak lain adalah tercermin di dalam nilai-nilai yang dihembuskan oleh para pendiri dan para pemikir syarikat Islam sejak awal, sejak tahun 1905. Nah, yang ke depan ini adalah hal yang rancu bahwa di dalam perjuangan membangun bangsa Indonesia berada dalam roh Islam, ini syarikat Islam mengalami degradasi atau kemunduran, di mana bisa kita lihat bahwa pada zaman sekarang ini, apa namanya, mulai dari partai-partai dan ormas-ormas yang ada, yang seluruhnya adalah memperjuangkan umat, itu syarikat Islam tidak menduduki garis-garis yang seharusnya ia terdepan. Tetapi kita lihat sekarang ini, bahkan universitas-universitas yang dengan nama Cokro Aminoto sendiri ini, adalah semua mahasiswanya dan semua pegawai-pegai delanya, belum tentu mereka tergolong di dalam kesatuan syarikat Islam. Ini kira-kira kenapa, Pak, dan bagaimana seharusnya? Kita menginginkan, saya sebagai orang yang belajar dan mendengarkan tadi, menginginkan kalau seluruh daripada mahasiswa yang ada di Universitas Cokro Aminoto, dimanapun, itu seharusnya membawa roh syarikat Islam ini bangkit dalam berbagai hal, dalam organisasi, dalam instansi-instansi yang mereka ada di dalamnya, dan ini akan membangun lebih jauh ke depan. Nah, buktinya sekarang ini, nilai-nilai syarikat Islam ini baru kita dengarkan saat ini, dibandingkan dengan misalnya organisasi NU atau organisasi yang lainnya, misalnya Muhammadiyah, jauh lebih maju daripada kita. Tentu ini butuh solusi, Pak. Ini saja, Pak, pertanyaan saya. Mohon maaf kalau terlalu bertele-tele. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sekali langsung dijawab, Pak Hamdan. Ya, langsung dijawab ya. Jadi gini, jadi betul sekali bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan. Nah, nilai. Karena itu antara contoh paling konkret, cara pemilihan Abu Bakar, Umar ke Ali radiyallahu anhu, ke Umar ke Usman, dan Umar ke Ali itu sedikit beda-beda. Tetapi prinsip dasarnya adalah persetujuan rakyat, itulah demokrasi. Dan dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah dan persetujuan rakyat. Kalau istilah model sekarang ini, ya, ditentukan oleh rakyat. Rakyat setuju, dan setelah segera, setelah Abu Bakar mendapatkan bayatnya oleh kelompok ansar, kelompok ansar dibayat lebih dulu di kelompok ansar, di antara tiga dipilih antara Umar, Abu Bakar, atau Abu Bayi Dhabin Jarrah. Lalu Umar menyatakan, pilihkan kami bertiga ini, siapa yang akan jadi pemimpin. Lalu, Abu Bayi Dhabin Jarrah memilih Abu Bakar. Dan semua perbayat di situ, termasuk orang-orang Madinah. Nah, kemudian bayatnya diperkuat di berbagai pertemuan di masjid Nabawi, dan seterusnya, dan menerima secara ikhlas kepemimpinan Abu Bakar oleh semua kelompok. Jadi, secara-secara, kemudian di masa Umayyah, ini berubah, itu yang saya katakan tadi pengaruh imperium itu. Dinasti itu tumbuh di sana, karena itu bukan hal sesuatu juga yang berdentangan, karena tidak ada juga larangan untuk kepemimpinan negara itu berdasarkan ini tidak ada juga larangan, tapi praktek di Rasulullah tidak begitu. Tapi tidak larangan untuk seperti itu. Jadi, tumbuh karena pengaruh-pengaruh itu. Oleh karena itu, saya ingin menekankan bahwa, Nah, perkembangan terakhir, pernah kita menggunakan hilafah Islamia tadi, tapi perkembangan terakhir, sejak awal abad 20, lahirlah pemerintahan-pemerintahan nasional. Dan pemerintahan nasional itu sudah menjadi sistem pemerintahan yang universal. Apakah berdentangan dengan Islam? Ya tidak, karena Islam itu tidak menentukan model pemerintahan yang mana. Jadi, kalau kita kaji secara mendalam, saya kukuh berkesimpulan bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan dalam Al-Quran Adis, tapi nilai-nilai berkehidupan sosial dalam pengambilan keputusan dalam bernegara itu diajarkan dalam Al-Quran Adis. Ada satu penting yang tadi adalah musyawarah. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yang kedua, memang harus saya katakan bahwa dalam 30 terakhir, Syarikat Islam itu tidak terurus dengan baik, kurang terurus dengan baik. Jadi banyak sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang tidak terkelola dengan baik di seluruh Indonesia. Jadi banyak sekolah-sekolah SMA-nya yang bubar begitu saja, kemudian diambil kadang oleh negara. Nah, di beberapa sekolah dinegerikan, di Sulawesi Utara itu banyak sekali dinegerikan. Nah, kemudian di Timur ada juga SD Cokroaminoto, SDN Negeri Cokroaminoto, SMP Negeri Cokroaminoto, itu sekolah-sekolah SI. Jadi banyak sekali. Nah, memang masih ada yang utuh sekarang ini, di beberapa, di banyak sekolah. di Jawa, di Banyan Negeri itu kita memiliki 200 lebih sekolah Cokroaminoto. Lebih 200 sekolah. Ada SD, SMP, SMA, ada MI, ada MTS, ada MA, dan ada SMK, lebih 100 sekolah. Dan di Sulawesi Utara ada juga sekolah SMK terbaik, yang siswa banyak sekali, itu di Bola Angmengondo. Jadi tidak terpusat, tidak terrealisasi dengan baik, tapi saya yakin sekali sekarang mulai terbangun. Mulai terbangun, mulai tumbuh, dan saya karena itu menyambut baik apa yang dilakukan oleh Uncok untuk menghidupkan kembali ini, dan ini menjadi mata kuliah wajib dalam bentuk mata kuliah dasar umum, penanaman kembali nilai-nilai Islam dan kebangsaan, yang memang itu menjadi pegangan syarikat Islam sejak awal. Ini mulai tumbuh. Nah, sekarang SEMI, SEMI tumbuh luar biasa. Sekarang sudah lebih dari 300 cabang seluruh Indonesia. Ini hanya tumbuh dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, syarikat Islam juga mulai terbangun, sekolah-sekolah mulai kita tata. Dan sekarang kurikulum untuk SDS, SMP, SMA, kita sudah selesaikan. Ini baru dalam sejarah ESI, kita selesaikan kurikulum syarikat Islam. Dan ini saya memberikan apresiasi untuk tingkat perguruan tinggi, satu mata kuliah Islam kebangsaan yang diawali oleh Cokro Minoto Makassar. Saya yakin ini gerakan ini akan terus bergerak ke depan dan tumbuh besar. Insya Allah. Jadi, jangan amatir. Insya Allah. Sekarang ini, syarikat Islam mulai dikenal, baik di kalangan dunia politik, di kalangan di MUI. MUI sekarang kita sudah masuk lebih dari 30 kader syarikat Islam. Dan banyak juga orang-orang yang MUI sekarang ini yang tadi tidak kononisasi, yang masuk syarikat Islam. Sekarang ini banyak. Jadi, Alhamdulillah ini perkembangan yang bagus yang kita harus bangun terus. Dan insya Allah, universitas ini saya berharap betul kepada teman-teman, kepada rektorat di teman-teman Sivitas Akademika di Uncok untuk terus mengembangkan ini. Saya yakin kita bisa besarkan kembali syarikat Islam ini seperti dulu. Insya Allah. Saya kira itu. Dekat Fakultas Agama Islam. Terima kasih, Pak. Ada dari peserta yang mau bertanya? Yang secara daring, Pak. Tolong dibuka chatnya. Siapa atau ada yang daring? Pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ketua Yayasan Sari, Sulawesi Selatan. Pak, Bapak Dr. Ahmad Hasanuddin. Saya persilakan, Pak. Oh, ada Pak Rahmat di sini. Kelihatan tadi ya? Ada Pak Rahmat tadi ya. Sementara tadi saya masuk ke ruangan. Tidak apa-apa ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. paham dan yang kami hormati penjelasan mudai dari awal tadi tentang Islam dan kebangsaan sangat menarik jadi sudah tersutur sistematis dan kita bisa sudah mengenal bagaimana perjalanan bangsa ini dengan satu kesimpulan bahwa kita berbangsa karena sesuatu yang diperjakan oleh syarikat Islam pertama kali kali ini yang terus terang setiap muda saya tertarik dengan syarikat Islam karena saya belajar dari situ saya belajar dari sejarah makanya saya tetap syarikat Islam sampai sekarang karena saya sangat menekuni dan menghayati semua doktrin dan ajaran-ajarannya terutama saya banyak membaca Islam dan Sosialisme terakhir waktu masih mahasiswa tapi begini Pak Abdan maaf saya mau cerita saya pernah berjuang bersama-sama pengurus yang lama sebelum Pak Abdan menjadi ketua umum dan saya gigi memperjuangkan itu sama-sama dengan teman-teman terdahulu sebelum Pak Abdan menjadi ketua umum melancang tanufisya apa yang kami perjuangkan adalah sejarah itu sejarah mengenai Budi Utomo tadi sudah disinggul kebangkitan nasionalisme dan kebangsaan di Indonesia itu dimulai dari serikat jagan Islam tahun 1905 bukan Budi Utomo yang 1908 jauh masih tiga tahun ke depan kita sudah mencanangkan satu nasi nation yang sudah diunggalkan tadi oleh Pak Abdan meskipun dimulai dari kebangkitan memperjangka peribumi dalam bidang ekonomi dan perdagangan tapi pada dasarnya sudah berskala nasional pada waktu itu jadi karena itu kami berjuang waktu itu ingin menganulir keputusan pemerintah yang berdasarkan maklumat nomor 6 pada zaman Bu Harta yang menetapkan Budi Utomo hari kebangkitan nasional bukan kebangkitan nasional adalah diulai dari terbentuk kasih kendangan Islam namun selalu gagal dan saya tidak tahu nasibnya sekarang perjuangan itu saya mengharapkan bahwa di zaman Pak Amdani ini masih tetap koko dengan pandangan itu bahwa kebangkitan nasionalisme kebangkitan kebangsaan dimulai sejak berdirinya sedikit dengan Islam yang dipuluhi oleh Haji Samarhudi pada 16 Oktober 1905 di Surakarta saya minta komentar Pak Amdani terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Amdani ya Pak Langsung ya ya Pak Rahmat makasih Pak Rahmat Dr. Rahmat jadi memang sudah lama kita perjuangkan ini di Syarikat Islam tapi memang tidak mudah karena sudah resmi ditetapkan pada tahun 1948 pada saat Kabinet Hatta oleh Kabinet Hatta yang sekaligus wakil presiden pada saat itu kita juga tidak tahu kenapa sampai apa yang kita bangun sekarang ini adalah dunia informasi dunia informasi kita berkuat di dunia informasi orang tadinya banyak yang tidak tahu tentang ini tapi sekarang ini sudah berkembang di luar dan menjadi debat publik sekarang perdebatan publik mulai muncul kalangan-kalangan di luar SI pun sudah mulai perdebatkan masalah ini tidak saja SI yang yang berbicara pada saat sekarang ini sekarang ini ketika orang berbicara mengenai sejarah kebangsaan kemudian Hos Cokor Minoto itu banyak sekali peminatnya untuk menonton saya di video-video di apa di Youtube Asyarakat Islam itu ketika berbicara Hos Cokor Minoto dan kebangsaan itu masuk cepat sekali berkembang saya yakin secara terus menerus secara terus menerus tanpa secara formal pun orang tahu bahwa kebangkitan nasional pertama itu dari syarikat dagang Islam dan kemudian syarikat Islam ini secara secara informasi inilah yang kita lakukan pada saat sekarang ini jadi kita berkuat berbagai media yang kita miliki kita baru saja tahun lalu mensualisasikan salam radio radio channel radio streaming Youtube Facebook dan radio secara masif ini terus tumbuh dan berkembangan ini menjadi bahan diskusi di mana-mana dan juga menjadi ujukan pemerintahan media masa sekarang ini radio saya ke Islam ini kita baru saja dirikat jadi ini semua adalah dalam rangka maksud itu kembali mensualisasikan apa garis perjuangan dan pandangan SC yang berkaitan dengan posisi umat Islam bagi tumbuh pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai kepada Indonesia Merdeka dan seterusnya ini saya ingin betul kita jaga ini kepada adik-adik mahasiswa kita jaga pandangan ini karena ada orang yang mengaku-ngaku paling Pancasilais paling milik kebangsaan yang tinggi tapi tidak tahu sejarah bangsanya jadi tidak tahu sejarah bangsanya bahwa bangsa Indonesia lahir pertama sekali dari semangat kebangsaan yang ditumbuhkan di serikat Islam oleh umat Islam Indonesia mereka banyak tidak tahu kenapa banyak tidak tahu bukan juga tidak mau tahu sebenarnya tapi informasinya yang kurang inilah pekerjaan besar terakhir itu Pak Ramad terima kasih Pak Luqman Daris dokter Luqman Daris ada di sana baru kelihatan siapa Pak Luqman mau bertanya Pak Luqman izin bertanya Pak Yusuf oh iya Pak Yusuf ya silakan Pak makasih Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedengaran Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Ketua Yayasan berantua kita Ayah Anda Dr. Ramad Hasanuddin Pak Rektor yang kita banggakan dan yang spesial hari ini Pak Dr. Hamdan Sulpah terima kasih sedikit saja Pak Alhamdulillah kebetulan saya juga di amanahkan menjadi Ketua Satgas sebagai informasi kepada Bapak secara langsung pertama jadi nasionalisme tadi sudah mulai tergambarkan di Universitas Cokoro Minoto dari jumlah dan distribusi mahasiswa yang masuk Pak jadi kita sebenarnya ada beberapa ada dari Kalimantan Sumatera Nusa Tenggara dan Papua bahkan ada yang dari Malaysia lima orang jadi saya kira adik-adik ini adalah adik-adik milenial pertanyaan saya atau mungkin internalisasi semangat dari Cokoro Minoto kepada adik-adik ini jadi tidak hanya misalnya sejarah yang begitu besar tetapi bagaimana kira-kira bagi adik-adik milenial ini bisa merespon atau menginternalisasikan semangat Cokoro Minoto tadi Pak dalam diri adik-adik itu yang pertama yang kedua mungkin juga ada selain radio tadi mungkin nanti ada juga YouTube atau apa ya yang dari Syarikat Islam Pusat yang bisa kira-kira menjadi bahan bagi kami semua dan adik-adik ini Pak untuk terus mempelajarinya karena sejarah ini akan hilang ketika tidak diulang-ulang terima kasih sekali lagi Pak Hamdan mohon tanggapannya terima kasih Bu Ida moderator terima kasih Pak Yusuf kami persilakan Pak Hamdan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf silakan Pak ya baik terima kasih sekarang kita sedang memaksimalkan semua jalur informasi yang kita buat karena sekarang ini tidak perlu kita minta izin buat koran tapi kita buat bisa sendiri jadi jadi sekarang ini kita tidak perlu isi juga bikin radio karena kita langsung bikin itu jadi jadi salam radio itu di samping radio tapi YouTube jadi tadi streaming ya jadi kalau buka salam radio di YouTube itu keluar semua itu ada materi tetap itu tiga empat yang sangat ada Islam dan konstitusi ada yang bisa dibuka situ saya membahas Islam dan Pancasila itu di sepuluh episode jadi silat ketuhanan yang mahae saja saya bahas itu kalau tidak salah dua episode kemanusiaan itu dua episode masing-masing dua sampai tiga episode jadi bisa dibuka di sana dan sekarang orang bisa jadi tempat terjukan di situ ya itu di YouTube di samping juga di Facebook juga ada ya itu yang saya katakan tadi media-media terutama antara sekarang ini menjadikan sumber berita itu ketika kita membahas masalah-masalah yang rame pada saat sekarang ini jadi jadi itu itu kanal radio YouTube Facebook dan juga kita lagi apakan Instagram nah kemudian website kita website kita sedang kita perbaiki memang informasinya kurang karena jumlah penulisnya kurang sebenarnya kalau di Indonesia dimanfaatkan setiap kampus itu ada berapa wartawannya untuk masuk ke meditas itu luar biasa sebenarnya kita juga ada semodel berita kanal berita di website kemudian insya Allah saya lagi rencana dengan teman-teman untuk untuk mendidikan TV pendidihannya TV Syedikat Islam jadi ini kanal informasi yang kita siapkan insya Allah ini akan terus bergerak terus bergerak dan sekarang ini juga tumbuh di samping itu Semi punya kanal sendiri ya perisa juga kanal sendiri pemuda muslim juga begitu jadi dan tumbuh sendiri mereka membuat apa TikTok dan lain sebagainya ini tumbuh sendiri ini mulai bergembang jadi itulah saya katakan tadi mulai agak masif insya Allah ini kalau terus kita bina adik-adik anak-anak kita milenial ini kreativitasnya tinggi sekali mendengar mendengar materi sedikit saja sudah dibuat dalam bentuk TikTok yang sangat bagus sangat bagus sekali ini saya lihat banyak TikTok yang dikeluarkan teman-teman anak-anak Semi itu bagus sekali ini ini sekali lagi dunia informasi dengan digitalisasi ini akan memenangkan pertarungan jadi kalau kita terlambat dan tidak melakukan apa-apa kita kalah ini pertarungan di dunia digital informasi ke depan saya kira itu ya terima kasih masih ada waktu Pro masih sedikit ya masih ada masih ada 15 menit lagi ya bisa moderator saya mau tanya sedikit saya persilahkan dulu kepada Pak Lukman Daris silahkan Pak Lukman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ketua Lajenatan Fisya Sekret Islam Pak Doktor Hamdan Sulufah Yang saya hormati Orantua kita Ayah Anda Pak Doktor Rahmat Hasanuddin Bapak Rektor Yang saya ingat kami banggakan Serta penontonan semua Yang hadir di summiting ini Pertama-tama yang mungkin saya Ingin tanyakan kepada Menyampaikan kepada Pak Doktor Hamdan Selaku Ketua ESI Bahwa Alhamdulillah Untuk di kurkulum itu Bahwa Islam dan kebangsaan kita Sudah kesepakati bersama dan Cokro tadi sudah sampaikan merupakan Awal Perguruan tinggi yang memulai Menjadikan batak kuliah Dasar umum Islam dan kebangsaan Pada kesempatan ini mungkin saya Memohong arahan Karena tim Tim teaching Tim pengajar itu Saya kira tidak perlu kita Ragukan lagi Kenapa? Karena Koordinator tim Pengajarnya adalah Tak lain Adalah Ketua Serikat Islam Wilayah Sulit Selatan Dalam hal ini Pak Rektor Prof. Tahir Kasnawi Kemudian saya sendiri Ikut Dalam timnya Yang kebetulan Ketua Gerakan Tani Serikat Islam Dan Alhamdulillah Drap RTS Yang kita Mau ajarkan itu Kita sudah Membuatnya Dan Kalau tidak salah Kami sudah Posting di grup Tim pengembangan pendidikan tinggi Serikat Islam Yang Yang dikoordinasi oleh Prokopi Untuk itu Mungkin melalui kesempatan ini Selaku Yang memahami betul Tentang Serikat Islam Mungkin mohon Koreksinya Karena kita ini baru Memulai Dan tentu Masih ada Hal-hal yang kurang Namun secara intinya Bahwa Apa yang kami Pahami Mulai Tumbuhnya Serikat Islam Sampai dengan gerakan-gerakan Pengembangan Serikat Islam itu sendiri Kita coba Memasukkan dalam RTS Prokopi Itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kenapa kita Ingin menumbang Kita ini Sangat berharap Bahwa Dengan Maksudnya Islam dan Kebangsaan ini Bisa menumbuhkan Semangat Keserikat Islaman Bagi Kelangan Melenial Khususnya Mbak Siswa Yang tadi Disampaikan Banyak beragam Dan Insya'lah Bermudahan Udhifah Chokroni Mata Makassar Bisa menjadi Lembah Tumpuk Tadaran Khususnya Untuk Komiserikat Islam Kedepan Jadi kita akan Betul-betul Perkuat Yang namanya Semi Pemudaan Muslim Yang ada Mungkin bisa Tumbuh Di lingkungan Kampus kita Dan setelah selesai Bisa kita Masukkan Apakah di Perisai Atau Digertasi sendiri Dan pada akhirnya Kami berharap Bahwa Komiserikat Islam Sebagaimana tadi Yang disampaikan oleh Dekam Fakultas Agama Akan Tumbuh Dan bertumbang Dengan baik Mudah-mudahan Diawali dengan Yang ada di Khususnya Kita bisa memberikan Sumbansi Untuk itu Sekali lagi Kami sangat berharap Bahwa mata kuliah ini Kami dibimbing Diberi masukan Dalam rangka Pengembangannya ke depan Saya kira itu Saja yang Kami sampaikan Lahiri segala Wassalamualaikum 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 Sebelum Perangkali Dijawab Pak Hamdan Ada Masukan Atau Perangkali Pertanyaan Dari Bapak Profesor Doktor Haji Muhammad Tahir Kasna Kami persilahkan Terima kasih Saya ingin Sedikit Menambahkan Apa yang dikatakan Pak Doktor Lukman Sebagai Tim dari Dosen Matakulun Umum Istanbul Jadi gini Pak Ini sekalian juga Usul kepada DPP Tiga hari lalu Saya ikut Memberi sambutan Dalam Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Semi Diri Selatan Di gedung DPRD Provinsi Selatan Yang begitu Ramai Pesertanya Saya lihat Sangat semangat Dihadiri oleh Wakil Denur Provinsi Dan juga Pimpinan DPRD Ramai sekali Dan kebetulan Dari Jakarta Hadir Sekjen Mas Bintang Ini ketua umumnya DPRD Semi lagi sakit Jadi Sekjen Yang juga baru pulang Dari Selawesi Barat Melantik Pimpinan wilayah Semi Selawesi Barat Dari Adik Adik pengurus wilayah Semi Selawesi Saya dapat informasi Bahwa Di seluruh Selawesi Ini mereka Sudah cukup luas Dia punya Konsoliasi Sudah sampai 18 cabang Keupatan Kota Di Selatan Ini Saya banyak Memberikan Masukan-masukan Kepada Diatan Dan juga Termasuk Menginformasikan Bahwa kita Di Jokum Sekarang Mengembangkan Satu Matakulia Umum Yang akan Memberikan Satu Pencerahan Kepada Adik-adik Anak Milenial Ini Tentang Bagaimana Perkembangan Perjuangan Islam di Indonesia Terutama Yang dimotori Oleh Syarikat Islam Dalam Pengembangan Kebangsaan Nah oleh Karena itu Rencananya Ini Pak Yang Sebagai Tim Pengajar Kuliah Umum Islam Kebangsaan Nanti Kami Akan Rencanakan Bahwa Ada Kuliah-kuliah Umum Yang Dari Toko-toko Yang Terkait Dengan Perkembangan Kegiatan Kebangsaan Sekarang Yang Berlatar Belakang Syarikat Islam Oleh Karena itu Nanti Mungkin Kami mengharapkan Juga Rekomendasi Dari DPP Mengenai Toko-toko Yang Diharapkan Akan Memberikan Kuliah Umum Dalam Islam Kebangsaan Ini Dengan Cistim Cistim Seperti Sekarang Ini Dari Misalnya Dari Toko-toko Pemuda Ketua Umum Semi Berangkali Dari Toko Ekonomi Seperti Pak Sandiaga Uno Atau Pak Rahma Gobel Atau Lainnya Mungkin Pak Jan Paris Juga Bisa Ada Beberapa Toko-toko Yang Berkaitan Dengan Bidang-bidang Kegiatan Utama Daripada Syarikat Islam Ini Yang Kita Nanti Memberikan Masukan Sebagai Dosen-dosen Tamu Dalam Kaitan Dengan Pengisian Matakulia Umum Islam Dan Kebangsaan Sehingga Betul-betul Masih Kita Nanti Akan Mempunyai Literasi Yang Cukup Bagus Wahasa Yang Cukup Tinggi Tentang Proses Bagaimana Islam Dan Kebangsaan Ini Menjadi Benam Merah Yang Telah Dikawal Dan Di Inisiatif Oleh Toko-toko Syarikat Islam Saya Kira Saya Punya Tambahan Informasi Dan Nusul Pada Pak Amda Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Kira Tadi Itu Tambahan Dari Bapak Rektor Bapak Profesor Tahir Kasnawi Selanjutnya Kami Persilahkan Pak Hamdan Untuk Memberikan Masukan Ataupun Tambahan Dari Penjelasan Tadi Silahkan Pak Hamdan Ya Terima kasih Tadi Pak Lukman Daris Tambah Usul Tadi Usulan Saja Jadi Untuk Pak Rektor Insya Allah Nanti Saya Siapkan Nanti Banyak Sini Dosen-dosen Kita Banyak Insya Allah Untuk Memberikan Kuliah Umum Pak Rahmat Gobel Juga Insya Allah Selalu Siap Untuk Urusan Serikat Islam Dan Juga Kita Juga Banyak Apa Di kampus-kampus Di Jakarta Ada Banyak Juga Dari Dosen Yang Pengurus Yang Juga Dosen Apa Sangat Menguasai Mengenai Apa Ke Islam Dan Kebangsaan Dan Juga Serikat Islam Jadi Kapan Dibutuhkan Insya Allah Ya Itu Pak Prof Makasih Ya Mungkin Cukup Ya Terima kasih Saya Kira Seluruh Diskusi Hari ini Saya Kira Sudah Terjawab Dengan Sangat Baik Oleh Bapak Dokter Hamdan Sulva Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Pak Atas Kesediaan Yang Memberikan Kuliah Perdana Untuk Mata Kuliah Islam Dan Kebangsaan Pada Hari Ini Dan Tidak Tertutup Kemungkinan Kami Akan Mengundang Kembali Bapak Berserta Toko Sarekat Islam Lainnya Untuk Berpartisipasi Dalam Mengisi Mata Kuliah Islam Dan Kebangsaan Di Periode-periode Yang Akan Datang Sekali Lagi Kami Dari Universitas Cokro Aminoto Makassar Menyampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya Dan Ucapan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Bapak Hamdan Sulva Yang Di Tengah Kesibukan Yang Padat Masih Menyempatkan Diri Untuk Memberikan Kuliah Umum Pada Hari Ini Terima Kasih Banyak Pak Makasih Saya Pamit Salam Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mengikuti Kuliah Perdana Hari Ini Tolong Absen Ya Absen Tetap Berjalan Baik Yang Google Form Maupun Yang Absen Langsung Di Kelas Yang Diedarkan Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbilalamin Acara Kuliah Perdana Kita Hari Ini Tentang Islam Dan Kebangsaan Ditutup Dengan Resmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Beratok Terima kasih